Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan nomor urus kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan nomor urus kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan nomor urus kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur. Polisi menangkap 4 orang yang terlibat perampokan disertai pembunuhan di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Motifnya gara-gara salah satu tersangka tidak mau membayar utang hasil gadai mobilnya kepada korban. Komplotan perampok disertai pembunuhan di sebuah rumah di Kampung Cimayang, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ditangkap tim gabungan Polres Bogor dan Polda Jawa Barat di kawasan Cibu Bulang, Kabupaten Bogor dan Pandeglang Banten. Dari keempat tersangka, pria berinisial D yang merupakan otak perampokan dan pembunuhan ditembak di kedua kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Terungkap motif kejahatan karena tersangka, D tidak mau membayar utang hasil gadai mobil kepada korban HS. Kepada rekannya, D menjanjikan pebagian hasil perampokan mobil dan perhiasan korban. Komplotan itu nekat membunuh korban HS dan menganiaya ibu mertua, istri, serta anak korban yang berusia 10 tahun. Tersangka atas nama D, inisial D, itu sebelumnya sudah saling mengenal. Bahkan mobil salah satu barang bukti yang kita amankan yaitu mobil Kalia yang pada saat kejadian berada di rumah korban itu adalah mobil yang digadaikan oleh tersangka D kepada korban HS sebelumnya, sebesar 23 juta. Terkuaknya motif kejahatan membantah dugaan perampokan gara-gara konten video tur rumah yang diunggah oleh istri korban HS di media sosial. Dari tangan tersangka, polisi minta barang bukti dua mobil milik korban dan milik tersangka yang digadaikan. Satu motor serta perhiasan milik istri korban yang dirampok. Kempat tersangka menghadapi pasar berlapis, penggunaan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Lima pelaku komplotan begal sadis disergap aparat Polres Cimahi. Para pelaku kerap membawa senjata tajam dalam membegal di sejumlah lokasi berbeda. Sasaran korbannya rata-rata pengendara sepeda motor. Aparat Polres Cimahi menyergap lima pelaku komplotan begal sadis dirumahnya masing-masing di wilayah Cianjur. Dari hasil pengelidahan di beberapa lokasi, polisi menukar sejumlah barang bukti hasil rampasan, termasuk sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Komplotan ini kerap membegal di ruas jalan utama di wilayah Cimahi, Bandung Barat, dan Cianjur. Saat beraksi di ruas jalan raya pada larang Kabupaten Bandung Barat, pelaku yang berkomplot mengendari sepeda motor berjumlah lima orang, membegal seorang pengendara yang tengah menepi di sisi jalan. Tak hanya dirampas sepeda motornya, korban juga dianiaya dengan senjata tajam. Ironisnya, salah satu pelaku ternyata masih di bawah umur. Para pelaku ini merupakan para pelaku yang memang beroperasi di wilayah hukum Pericimahi, di perbatasan, dan di wilayah Cianjur. Para pelaku ini melakukan aksinya di wilayah Padadarang, di jalan Purwakarta. Atas perbuatannya, para pelaku ternyata hukuman lima tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Penyerangan anggota geng motor kepada warga di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, terekam kamera pemantau. Rekaman kamera pemantau di Pasar Semimoderen Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan serombongan anggota geng motor yang menyerang warga menggunakan senjata tajam Jumat Dini Hari di area parkir pasar. Saksi yang berada di tempat kejadian mengaku awalnya ia kedatangan beberapa temannya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja beberapa orang bersenjata tajam masuk ke area parkir mengejar teman-temannya. Terus tiba-tiba datang teman Ipai, gak lama teman Ipai datang, banyak film motor di bawah, datang ke sini nyerang. Itu teman Ipai berapa orang datang ke Ipai itu? Tiga orang. Tiga orang. Terus tiba-tiba ada geng motor? Iya, film motor nyerang ke sini. Sebelumnya Ipai kenal gak sama geng motor itu? Gak kenal sih Pak. Gak kenal ya? Iya. Emang Ipai kerja apa Pak Ipai sebenarnya? Parkir sih Pak. Juga parkir di sini ya? Pengelola pasar membenarkan adanya keributan di area parkir Kamis Dinihari. Namun keributan tersebut tak berlangsung lama. Anggota King Motor mengejar tiga orang yang lebih dulu masuk ke area parkir dan langsung kabur. Menurut informasi dari saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut, jadi ada tiga orang yang dikejar mungkin masuk ke area pasar, jadi ke area parkir. Itu pun kejadian tersebut tidak lama, hanya beberapa menit, dan itu juga langsung keluar lagi. Jadi mengejar orang yang tiga itu. Begitu. Di luga, geng motor itu terlibat permasalahan dengan tiga orang yang melarikan diri ke area parkir pasar semi-modern Cibadak. Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku yang terekam kamera memantau. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi meringkus operator judi online jaringan internasional di Ciamis dari tangan tersangka. Disita ratusan buku rekening bank dengan nilai lebih dari 356 miliar rupiah. Sementara pelaku lainnya, yakni istri dan adik iparnya, Buron, melarikan diri ke Kamboja. Teni Chandrayana Agusar, warga jalan Yosudar Soci Amis, dibukuk Satres Rempore Siamis di sebuah hotel di Tasik Malaya. Ia dituduh sebagai operator judi online jaringan internasional. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan lebih dari 200 buku rekening yang digunakan untuk menampung uang judi online dengan nilai total mencapai lebih dari 356 miliar rupiah. Pempatian Ciamis, mana beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Juni, kasus juri online yang cukup menyikap perhatian, dimana setelah pengungkapan tersebut, diketahui bahwa angka minimal, rangka minimal dari juri online, jadi 356 miliar rupiah. Sementara dua pelaku lainnya, yakni istri dan adik ipar tersangka, Teni, masih Buron dan melarikan diri ke Kamboja. Tersangka dijerat pasal berapis, yaitu pasal 45, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman, maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan kasusnya saat ini siap untuk disidangkan di PN Ciamis. Eko Siabuni melaporkan dari Ciamis.